video ini yalah pengalaman saya gagal masuk server RDP ya guys ya konek RDP nya saya tunggu loadingnya ada pemberitahuan seperti ini saya coba kembali saya konek kembali muncul pemberitahuan seperti ini saya konek kembali muncul password yang harus dipastekan terpaste takut Oke klik yes masih beringatan seperti ini berikut ini yalah cara mengatasi gagal masuk server RDP ya guys simak terus videonya ya guys kita masuk ke kolom pencarian kita ketikan edit grup polisi ya guys lalu klik enter maka akan ada tampilan seperti ini ya guys kita perbesar ya guys kita geser dulu ya guys tabnya agar terlihat semua local group polisi editornya ya guys yang bisa kita edit lalu kita klik administrative template lalu kita klik system lalu kita klik credential delegation lalu klik inscription oracle remediation lalu klik kanan klik edit klik enable berubah menjadi vulnerable kita geser dulu ya guys supaya terlihat apply nya kita klik apply lalu klik ok lalu kita close aja ya guys sekarang kita coba lagi masuk ke RDP nya ya guys kita klik remote desktop kita klik show option klik connect lalu klik password lalu klik password kita paste kan klik ok lalu kita tunggu ya guys lihat hasilnya Tara RDP sudah masuk ya guys yang tadinya error dan tidak masuk ya itulah cara saya dalam mengatasi RDP error atau gagal masuk server RDP semoga bermanfaat ya guys salam saya sampai konten RDP semoga bermanfaat ya guys Terima kasih.